Terima kasih telah menonton 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 ke Mba Oci, tapi mau kemasuk ke penonton. Kesini? Justru malah kesini. Makhluk itu lagi? Teror kita belum berakhir. Jadi saya ngerasa, ini kita diteror bolak-balik. Jadi dia udah nggak bisa masuknya kesini. Tapi saya kesini, dia pergi. Itu yang saya rasakan. Apa yang dia mau sebenarnya, Rok? Meneror dan darah segar sebenarnya. Saya mencium bau amis loh, beneran, dari tadi. Iya, dari tadi tuh kayak ada bau darah sih sebenarnya. Tapi nggak ada di sini. Atau mungkin ada yang berhalangan mungkin. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada yang berhalangan. Oci, Mbak Oci boleh duduk sini. Boleh pindah sini. Boleh pindah sini. Pindah sini. Yang ini keluar. Ya, ini keluar. Mas. Bahaya. Tolongin, Mbak. Tolong. Hah? Tolongin dia nih. Kenapa? Ini, Mbak. Ini, Mbak ini. Kenapa? Tolongin. Mbak Regina, kenapa? Tolongin aja, tolongin aja. Ditemenin? Iya. Soalnya tadi dia bilang pulang. Aku harus hati-hati karena dia katanya suka sama aku gitu loh. Si rumah itu. Hah? Saya minta kopi hitam. Saya di sini, aduh, saya sakit kepala lagi. Pikiran saya. Jadi, jadi dia gitu loh. Jadi dia mau deket sini nggak bisa. Akhirnya ke belakang. Mau ke belakang ada saya, tapi akhirnya dia pergi. Selalu kabur, kabur gitu loh. Kabur, kabur gitu loh. Kayak dikejar. Dan sekarang saya pengen banget Mbak Oci-nya tetap Mbak Oci di sini. Gimana caranya? Dia apa yang harus dilakukan? Tetap dengan kesedihan dia dan penyesalan dia. Kalau dia mulai marah, dia akan masuk. Manggil lagi justru? Manggil. Kalau dia udah ingat kemarahan. Jangan kosong fokusin Mbak ya. Oci ya. Tolong deketin itu. Iya, ini saya jagain. Baginda saya jagain. Ada Roy juga. Tapi aku berundur-unding banget deh. Sampai kepala aku sekarang ikutan. Bahwa kopi ini memancing. Sebenarnya memancing. Tapi buat jebakan. Dia ada di belakang saya. Saya pengen supaya Mbak Oci balik. Tolong Mbak Oci minum ini seteguk saja. Minum seteguk. Minum seteguk. Hati-hati ya. Apa, Roy? Sebenarnya apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kopinya disirem seperti bentuk garis ini? Untuk apa sebenarnya, Roy? Supaya nggak masuk. Ini akan menghalangi makhluk itu untuk ke arah penonton gitu? Betul. Supaya penontonnya juga nggak kenapa-napa. Ini? Setelah gue bisa saya ambil. Ambil, Ambil. Tolong doa yang banyak ya. Jaga diri kalian. Mas Roy, tadi dia bilang dia tetap menjer aku loh. Nanti pulang, Mbak. Pulang? Pulangnya menter-tolong sama Mbak Krasi. Mas Krasi, Mbak. Pulang. Ya. Menter-tolong sama Mbak Krasi. Oke, saya mau tahu, Roy. Ini apa yang terjadi dan makhluk ini kemana dan di mana sekarang? Jadi karena bau kopi ini menyengat, jadi sang buaya tidak suka. Karena dia mengincar bau amis. Jadi saya mengelabuinya dengan bau darah. Bau kopi, jadi darahnya itu, bau darahnya hilang. Sebenarnya ini juga bisa jadi pancingan buat para siluman untuk datang. Tapi kopi pahit yang pahit, pahitnya pahit sekali. Bisa membuat garis dan bau, bau kopi. Menghilangkan bau darah. Jadi penonton saya, saya punya tugas yang cukup berat. Karena memang saya harus menjaga partisipan saya, menjaga bintang tamu saya, partner saya, bahkan penonton saya agar aman. Jadinya tentu saja adalah tugas saya semuanya untuk menjaga kestabilan dalam. Dalam program Aca ini. Jadi saya pastikan, bahwa Ci sudah sadar, tapi saya pastikan tidak ada yang diganggu oleh siluman buaya. Karena saya harus bikin bau baru. Biar gak ada bau darah. Iya. Setelah ini gimana, Mas? Nah, itu dia. Saya masuk. Solusinya apa, Rony? Jadi solusinya sekarang kamu gak usah takut. Lawan. Kalau udah mulai masuk, lawan, 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 dan teriak. Saya pengen denger kamu teriak, deh. Sekenceng-kencengnya sekarang. Lawan. Dia udah takut silumannya. Pergi. Apa, Mas Rony, mungkin gak dia bisa masuk lagi kapan waktu gitu? Gak, kalau dia kayak gini gak akan bisa masuk selama-lamanya. Kalau dia ngelawan. Mbak Uci. Saya ini malu, Mas, seperti ini nih. Gak, apa-apa. Jujur. Dia udah jadi Mbak Uci kok. Ini juga pelajaran buat Mirsa di rumah bahwa pelaku pesuguran atau pelaku mistis ini akan membawa bencana di akhir ceritanya. Maksudnya kehidupannya dia itu saya lihat diganggu. Dan saya merasakan juga harus darah, harus darah, harus darah ayam segar lah. Ayam hidup lah, kambing hidup lah. Itu tidak boleh. Dan akhirnya jadi manusia. Dibudakin sama ini ya. Dibudakin sama ini. Bahkan mau manusia nih. Iya, benar. Nah, satu lagi yang buat pembelajaran pemimpin. Saya, kalau udah cium bau darah, saya akan netralisir dengan bau kopi. Jadi, itu buat mengeran. Jadi, mereka tuh gak berani masuk. Gak kecium bau darah yang mancing mereka. Iya, dikelabuin sama bau kopi jadi hilang. Ditabrakin. Iya. Mbak Uci. Mbak Uci jangan sedih lagi ya. Udah gak perlu malu. Gak perlu sedih lagi. Sekarang udah selesai semuanya. Mungkin namanya manusia pernah melakukan kesalahan. Hilaf mungkin. Karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan. Dengan cara yang mudah. Akhirnya menghalakan semua cara ya. Insya Allah ya Mbak Uci mau ke jalan bener lagi lah. Saya loberan. Duniawi saya sangat-sangat besar. Ada yang mau disampaikan gak buah Uci? Aduh, kalau aku Mbak Uci mudah-mudahan. Tadi kan aku udah istilahnya ada di sini. Mungkin jadi saksi hidupnya Mbak Uci gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Uci udah deh. Jangan istilahnya pake pesugihan lagi. Memangnya mungkin di awal memang bener ya. Maksudnya kayaknya enak gitu ya. Semuanya apa yang kita mau tercapai. Tapi ujung-ujungnya kayak begini kan. Akhirnya merugikan Mbak Uci juga gitu. Apalagi Mbak Uci mungkin punya anak atau saudara. Takutnya besok-besok malah anak sendiri. Atau mungkin keluarga terdekat ya Mas Roy. Maksudnya jangan sampai mengorbankan orang yang kita sayang loh Mbak Uci. Mudah-mudahan aku sih berharap Mbak Uci tidak kepikiran lagi. Untuk ke arah situ lagi gitu loh. Mudah-mudahan rezeki insya Allah udah ada yang ngatur. Yang penting Mbak Uci mau berusaha keras deh. Walaupun mungkin awalnya ya gak semudah. Kayak kita ikut pesugihan ya Mas Roy ya. Iya. Pasti ya gak harus ada usaha ya. Terakhir deh Roy. Terakhir deh Roy. Semoga Mbak Uci sebagai single parent bisa sukses menghidupin keluarganya. Itu aja. Tanpa apapun. Tanpa yang tadi dia bilang juga pesugihan dan segala macem. Pokoknya intinya harus fighting hidup single parent sebagai seorang single parent udah gampang. Tanya cara kok ya. Jangan sendiri lagi ya. Jangan nangis aja. Barangnya harus dibalikin atau gimana Mas? Semuanya harus dibuang. Dilarang-dilarang? Di sungai. Di sungai. Sungai yang mengalir kali Mas. Sungai yang mengalir. Di situ lah tempat buaya. Semuanya ya di air. Karena di situ lah buaya hidup. Dan jangan lupa bilang selamat tinggal selama-lamanya. Kalau pas kau buang. Ya Mbak Uci. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mbak Uci, penamudahan solusinya bisa dijalankan. Penamudahan hidupnya lebih baik lagi. Makasih ya Mbak. Anda boleh meninggalkan menembus mata batin. Ya. Dan bosen aku juga Mbak. Terima kasih ya. Jangan sendiri lagi ya Mbak. Merasa dekat dengan makhluk astral. Membuat seseorang tak ingin berteman dengan sesamanya. Ingatlah. Bahwa kita makhluk sosial yang hidup berdampingan di atas dunia nyata.